Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Masmur 23 ayat 1 sampai 6, Masmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masmur 23 ayat 1-6 Inti dari ayat emas renungan kita adalah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Diikuti kebajikan Allah, ditulis oleh Patricia Ryben. Pertama kali saya bekerja semasa SMA adalah di sebuah toko pakaian wanita. Di sana petugas keamanannya adalah seorang wanita yang berpakaian bebas menyerupai pengunjung toko, Dan ia akan mengikuti para pengunjung yang ia pikir akan mencoba untuk mengutil. Mereka dianggap memenuhi gambaran orang-orang yang dianggap mencurigakan oleh pemilik toko. Mereka yang tidak dianggap sebagai ancaman akan dibiarkan saja. Saya sendiri pernah dicurigai dan diikuti saat masuk ke toko-toko tertentu suatu pengalaman menarik, karena saya masih mengenali taktik yang digunakan. Itu berbeda tajam dari pengalaman Daud. Ia menyatakan dirinya diikuti oleh berkat ilahi, yakni kebajikan dan kemurahan Allah. Kedua karunia itu selalu berada di dekatnya, mengikutinya bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan kasih yang sesungguhnya. Charles Spurgeon menggambarkan kedua berkat itu sebagai malaikat penjaga kembar, yang mengikuti orang percaya baik pada hari-hari suram maupun cerah, hari-hari suram di musim dingin, maupun hari-hari cerah di musim panas. Kebajikan menyediakan kebutuhan kita, dan kemurahan menghapuskan dosa-dosa kita, ungkap Spurgeon. Daud yang pernah menjadi gembala memahami bahwa kebajikan dan kemurahan akan sengaja dipasangkan sebagai karunia Allah. Ada banyak hal lain yang dapat mengikuti orang-orang percaya ketakutan, kekhawatiran, godaan, keraguan. Akan tetapi, Daud menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan kasih Allah akan selalu mengikuti kita. Daud mengungkapkan sukacitanya, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, Masmur 23 ayat 6, alangkah luar biasanya anugerah yang mengikuti kita sampai akhir. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku. Dari ayat itu kita dapat melihat segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah atas kehendak Allah. Bukan berarti kita pelayan Allah, maka kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan. Anak Allah harus diuji dan diberikan cobaan, dan ketika kita mampu melewati cobaan dari Tuhan, maka hal baik yang disebutkan di ayat renungan tadi akan diberikan Tuhan. Di ayat renungan tadi ada statement yang saya gunakan ketika melawan roh jahat yang dapat Anda gunakan sama yang seperti saya lakukan, tetapi Anda harus memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa keragu-raguan. Ayat yang saya maksud adalah ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dari ayat itu kita dapat melihat kalau saya berkuasa atas keadaan bahaya dan roh yang jahat. Saya pernah menonton film di bioskop yang berjudul The Conjuring 2 dan ada sebuah cerita di menit akhir film ketika setan akan dikirim ke nerakap di mana tokoh bernama Eid berkata dalam nama Tuhan, Aku memerintahkanmu Iblis. Kembalilah ke neraka, dan kisah itu juga ada di Alkitab saat murid Yesus menggunakan nama Yesus dalam pengusiran setan di mana saat itu dia berkata, Dalam nama Yesus, anak Allah yang maha tinggi, orang Nazaret itu, Aku berkata kepadamu Iblis pergilah dari tubuh orang ini. Seketika Iblis pun pergi dari tubuh orang itu dan dari kisah itu kita dapat melihat betapa berkuasanya sebuah kepercayaan dalam nama Yesus, dan kita dapat memetik pengalaman yang berhubungan dengan Alkitab sama seperti pengalaman yang ada dalam kisah nyata The Conjuring 2 ada di dalam Alkitab. Ada sukacita sehabis menggunakan nama dan kuasa Yesus karena Iblis telah dikalahkan, sukacita hadir di mana orang percaya menerima mujizat itu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda diberkati lewat kebajikan dan kemurahan Allah yang selalu mengikuti hidup Anda. Bagaimana Anda dapat semakin menyadari kenyataan yang indah tersebut. Hal ini patut kamu ketahui, dalam Masmur 23, Daud Sang Pemasmur menyebut Allah sebagai gembalanya dan dengan demikian dirinya sendiri adalah domba. Itu bukanlah hal yang tidak lazim, analogi serupa tentang hubungan seorang dewa dengan para pengikutnya di peradaban timur tengah kuno cukup umum. Dalam pemikiran kuno, seorang raja adalah gembala, Allah sebagai gembala bagi umatnya adalah suatu gagasan yang tidak asing di sepanjang Alkitab. Mulai dari Kitab Kejadian, ketika Yaakub menyebut Allah sebagai gembalanya Gunung Batu Israel. Dalam Masmur 28, Daud memohon kepada Allah, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Pemasmur Asaf menyebut Allah sebagai gembala Israel yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Bagian-bagian lain dalam perjanjian lama yang menyebut Allah sebagai gembala. Antara lain adalah penghutbah 12 ayat 11, Yesaya 40 ayat 11, Mika 7 ayat 14, dan Zaharia 13 ayat 7. Dalam perjanjian baru, Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak! Selamat pagi Bapak! Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!